Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencaksilat Kembali bersama saya di Purwanto Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas Tentang bagaimana caranya Melatih tendangan yang benar Mulai dari nol, mulai dari kita Tidak bisa mendang sampai akhirnya kita Bisa mendang dengan baik Nah langkah pertama Yang harus kita lakukan Sebelum mempersiapkan latihan tendangan Kalau sebelumnya kalian pengen tahu Tentang macam-macam tendangan itu bisa Cek di video selanjutnya Di video sebelumnya maksud saya Nah sekarang langkah Pertama kali yang harus kita lakukan untuk Melatih tendangan sebelum masuk kepada Latihan inti yaitu adalah pemanasan Pemanasan itu sebagaimana biasanya Gini-gini dan mulai dari Kepala sampai kaki itu biasa Cuma penekanannya disini Ketika khusus untuk latihan Tendangan itu ketika Pemanasan yang ini Yang sering terjadi kesalahannya adalah Rata-rata ketika pemanasan yang ini Cuma diangkat begini aja Dan dipegang Harusnya Kalau maupun itu Letakkan disini Angkat sampai Nyentuh dada Ini sampai nyentuh dada Itu pun disini ya Sebaiknya Dan juga Pergangan yang model seperti ini Juga penting dilakukan Ke depan Sama yang ke belakang Untuk melatih keseimbangan Itu sangat penting dilakukan Termasuk yang kanan Maupun yang kiri Dan yang gak kalah penting Untuk melatih Daripada tendangan itu Pemanasan yang Model seperti ini Nah Melatih kuda-kuda Ini untuk melatih Tendangan T Model seperti ini Nah Seperti ini Kalau untuk melatih Tendangan ke depan Latihan kuda-kudanya Seperti ini Ini untuk Enak latihannya Jadi stretchingnya ya Nah Itu dari Segi pemanasan Nah setelah kalian Memahami pemanasan Atau stretching Langkah yang Kedua Yang harus dilakukan Yaitu adalah Fleksibilitas Nah fleksibilitas ini Untuk Supaya tendangan kita Itu bisa maksimal nanti Nah fleksibilitas Atau kelenturan Itu biasanya Bentuk konkretnya Itu bisa split Atau tidak Tapi sebelum split Kalian bisa Latihan seperti ini dulu Jadi Ayunkan Kaki yang belakang ini Ke depan Nah Nah biasanya Kalau tidak punya Fleksibilitas yang tinggi Atau tingkat Kelenturan dari Persilat itu Rendah Ini sampai sini saja Sudah sakit Ini lurus ya Nah ayunkan Kalau kalian bisa Kemudian mengayunkan Kakinya sampai Nyentuh Sini ya Dada Itu fleksibilitasnya Sudah bagus Nah Jadi kalian tidak bisa Tendang tinggi Kenapa? Karena Fleksibilitasnya Sudah bagus Tapi ingat Tendangan tinggi Itu hanya untuk Persilat seni ya TGR Tunggal Gendargu Maupun Solo kreatif Dan seni-seni lainnya Karena kalau Di lagang faktor Itu tendangan Memang dibatasi Dari Dada sampai dengan Di atas Kemendunan Atau pusar Di sini Di atas Ini Apa namanya Sabuk Nah Jadi latihannya ya Ayunkan Ini sampai nyentuh Ini tidak usah Diteku Ayunkan saja Nih Kalau dari samping Nah Gitu Nah Nah Teg Nah Teg Gitu Termasuk yang Kiri juga Termasuk ke Belakang Ke belakang Sama ke samping juga Nah Kalau kalian sebisa Mungkin ya Setinggi mungkin Enak Itu lebih fleksibel Kalau sudah mulai bisa Selanjutnya Mulai masuk ke Split Kalau kalian Bisa hanya Semisal Ngadep ke depan dulu Gitu Ngadep ke depan Kalau misalnya segini Tahan dulu segini Udah Untuk sakit Semisal Udah segini dulu Tapi besok Jangan sampai Naik ke sini lagi Ingat Segini Segini Kemudian seterusnya Tingkatkan 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 Sampai Nyentuh Ke bawah Gini Ini namanya Flexibilitas Terkenturan Termasuk juga Pada saat Ngadep Ke sana Nah Flexibilitas Nah Itu yang ke depan Pada saat yang mengadep Itu split ke depan Kalau split Ke Samping Itu Ya Saya juga Kesulitan Ini saya mentok Di sini Atau Kalau split ke samping Di sini Kalau kalian bisa Terus Ada peningkatan Tiap hari Terus Seperti itu Nah ini Jangkauannya Akan lebih kuat Nah Kemudian Biasanya Ada pertanyaan Ada kok Teman saya Yang tidak memiliki Flexibilitas Yang Dicontohkan Atau kurang baik Tetapi Powernya bagus Nah Itu memang benar Kalau Dia Seandainya Memiliki Flexibilitas yang tinggi Maka Jangkauan Dan tendangannya Akan lebih Berpower Daripada itu Paham ya Langkah selanjutnya Kita akan Latihan Proses tendangan Proses tendangan Itu sama saja Ini di Teknik Ipsy Kita akan Berbicara Teknik Ipsy Saya ambil Kursi dulu Nah Ini Kenapa pakai Kursi seperti ini Karena rata-rata Tendangan sasaran Itu yang di sini Sasaran yang Sadi pencaksil Itu di sini Jadi biar Nyangkat Sama di Belakang Di sini Di antara ini Sini Nah Prosesnya Sama Mau T Mau sabit Mau tendangan Depan Tendangan Belakang Semuanya sama Jadi Prosesnya Diangkat Terlebih dahulu Nah Ini diangkat Ini untuk latihannya Diangkat ya Setelah itu Tendangkan Dorong kakinya Tarik lagi Ditaruh Nah Itu untuk latihan pertama Jadi prosesnya Satu Dua Tiga Empat Termasuk Kalau tendangan T ya Putaran daripada Tumit ini Tumitnya sampai Geser Dari yang semula Kesini Tuk 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 Tuh Satu Dua Tiga Empat 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 hitungan Sama Tendangan depan pun juga sama Jadi Satu Dua Tiga Empat Itu Supaya proses kita benar Dalam melakukan Tendangan Nah Yang terakhir itu Pakai Beban Biasanya itu pakai Ban Ban Atau Ada alat sih Yang ditaruh disini itu biasanya Bisa satu kilo Dua kilo Tiga kilo Kebetulan Untuk saat ini Saya tidak bisa Memberikan Memperagakan hal itu Karena kebetulan Alatnya belum saya bawa Dan belum saya perbaiki Masih ada Kendala teknis sedikit Yang terpenting yang tiga itu ya Yang dipelajari Jadi mulai dari pemanasan yang benar Kemudian fleksibilitas yang benar Dan proses Proses merendang diulang-ulang Kalau mulai dari awal Begini dulu Satu Dua Tiga Empat Satu Kalau itu udah langsung ya Tapi kalau udah bisa ya udah langsung Tahan Kalau yang sini tahan Tarik Bahkan di tingkatan tertinggi Model latihan seperti ini Begini Begini Ini tendang terus Tidak usah diturunkan Satu Itu untuk melatih keseimbangan Yang kedua untuk melatih Dorongan dari tendangan itu sendiri Jadi variasi dari model-model Latihan proses ini Akan berbanyak macamnya nanti Termasuk latihan fleksibilitas Juga akan Banyak macamnya Yang terpenting Tiga poin yang pertama itu adalah Pemanasan yang benar Kemudian dilatih fleksibilitas Yang ketiga adalah Latih target sasaran Dan juga proses Yang benar Yang benar dulu Yang keempat Baru latihan beban Nah latihan beban itu bisa pakai Apa istilahnya bendeng ya Di sini itu yang satu kilo Atau dua kilo Atau apa yang ditali di sini Ban Tali Itu kendangkan Nanti Supaya kita Ada tekanan Jadi karena kita berat Ketika tidak pakai itu Bendeng itu terasa ringan Nah itu saja Tips yang bisa saya sampaikan Untuk selebihnya Bisa tanya atau komentar Di kolom komentar Atau hal-hal yang lain Yang memang perlu dipertanyakan Silahkan Jangan lupa di like Comment Share Share Dan subscribe See you Sampai jumpa Sampai jumpa